Halo semuanya Ini vlog aku selama di Garut Jadi ini banyak banget aktivitas serum Nah sebelum itu jangan lupa kalian Buat di like video youtube dan itu subscribe Dan langsung aja deh teman-teman Ini ke hari pertama gitu ya Nah jadi ini tuh lagi pada prepare dulu Ini aku udah mandi Pokoknya mah ini aku udah cantik lah Maksudnya mah Cantik tapi banyak jerawatan kayak gini Ini bekasnya teman-teman Jadi aku tuh lagi ini loh Lagi pake serum tapi kayaknya ini tuh gak cocok Jadi makanya ada muncul kayak gini Dan seperti biasa aku perginya sama keluarga Tapi ini ada nambah jiwa Satu orang nih ini saudara aku gitu ya Dan ini barang-barangnya Banyak banget teman-teman Kayak gini ini kayak yang mau mudi kemana Gitu ya Dan kalau misalkan dimasukin ke mobil Jadi kayak gini ada topi juga pokoknya Ini bakal jadi liburan terlucu Dan aku flyin dulu nih instagram Dan langsung aja deh berangkat Ini perangkatnya sekitar Pukul jam 10an gitu ya Gak salah Aku terlupa lagi jalannya jam berapa gitu Dan ini untuk jalannya Gak telur rame Masih bisa ngebut gitu ya Di jalan to Dan pemandangannya Subhanallah Bagus banget teman-teman Dan sekarang ini aku lagi ada di Garut nih Jalanannya sama seperti tadi Agak langgang gitu ya Karena orang-orang udah pada mudik duluan Dan aku tuh ini hari terakhir puasa gitu ya Jadi udah pada mudik lah Orang-orang tuh udah pada di kampungnya Aduh jalanannya kayak gini teman-teman Ini di daerah limbangan gitu lah Soalnya aku di Garutnya di daerah limbangan Dan ini Bentar lagi nyampe Masuk ke perkampungan lagi Karena Aku tuh mojok banget gitu ya Tempat Buat aku mudiknya Dan ini Bagus juga Langitnya Gak terlalu Panas banget Ini kayak pas-pas aja Semuanya itu gitu ya Kanan-kiri sawah Dan kalian bisa lihat disini Ini aku bikin IG story gitu ya Jadi maksud Di video yang kecil kayak gini Biar di upload ke IG story gitu Jadi Maaf kalau misalkan Ya ada video yang Kayak gini gitu Yang kecil-kecil kayak gini Dan untuk jalanannya kesini Makin ke dalam Makin kecil Dan Dan pemandangannya Masih sama Kanan-kiri ini Eh Dajurang Kanan-kiri Sawah Pokoknya mah Ya gimana lah Jalan perkampungan gini Kalau misalkan ada Mobil barusan juga tuh kan Pada susah gitu Bapak aku tuh Paling kan ini dari kota Jalan yang di kota itu Biasa lenggang Dan ini Pas dipakai ke perkampungan Malah gak bisa Dan Ini tuh jalannya angka 11 Kalian bisa lihat ini Jalannya angka 11 tau Jadi ini cuma Anda di kanan-kiri aja Mungkin biar Hemat tanggaran kali ya Jadi Bikin jalan angka 11 Kayak gini Ini Kalau aku lihat sih Bapak aku Gak bisa Kelihat nih Ada motor Yang pertama itu Lancar Jayana Kan bisa Udah-udah gitu Kan Maju lagi gitu ya Sempat Gak bisa Karena turun-turun Tunggu Kayak gini Teman-teman Aduh hampir spot jantung Terdiri sini Dan Ini ada lagi Motor kedua Aduh Ini tuh kenapa sih Banyak banget Motor yang dari Atas gitu ya Jadi Yang motor ini Harus mengalah Karena ya Bapak aku Juga ini Gak bisa Jalanannya Karena emang kecil Gitu eh Ada motor Berpapasan gitu Dan dibantuin Sama yang Bapak-bapak ini Terus Ya Bisa lagi deh Jalannya Makasih Bapak Dan Kalian bisa Lihat lagi Ini pemandangannya Subhanallah Bagus banget Ini kanan-kiri Ini Jalan persawahan Dan Panasnya Pas 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 aja Ini Bagus banget Ah pokoknya Makanya Kalau ke kampung Jangan lupa Bikin IG story Sebanyak-banyaknya Dan Bentar lagi Ini tuh Nyampe Loh aku capek Ini terus Voice over Pokoknya Makanya Kalian nikmati aja Pemandangan Dari video ini Karena emang Bagus itu Dan Jalannya Menuju Ke perkampungan Kedalam lagi Kedalam lagi Gitu Karena Mojok banget Kampung aku tuh Oh iya By the way Aku tuh Dari kecil Emang Dibasarkan Di Garut gitu Di kampung Kalah banyak ini Jadi Kalau yang di Garut itu Sisa nenek aja Anak-anaknya Udah Pada Bukan di kampung Gitu ya Dan ini Rumah nenek aku Udah nyampe nih Teman-teman Terus Ini ada Anak kecil Ini barang bawaan aku Yang tadi gitu Untuk dari Garut Eh dari Bandung Ke Garut itu Adalah sekitar Dua jaman gitu ya Dan ini aku Pas waktu Di video Ih gila Ini cahayanya Bagus banget Terus Lihat ke belakang Ini lagi pada Masak popcorn Pokoknya Ini prepare gitu ya Buat besok lebaran Karena besok itu Hari Doa Doa Fitri gitu ya Dan ini lagi pada Masak-masak Teman-teman tuh Bibi-bibi Atau tante-tantanya Lagi pada masak Aku aja Weh ini tuh yang Cuma liatin aja Terus nge-videoin Ngebantuin Engga Maklum ya Aku tuh Ini sebagai tamu Disini gitu ya Dan ini Kayaknya udah belanja Yang bibi aku tuh Dan Udah gitu Aku ke depan deh Foto-foto Karena emang bagus Terus Sore harinya Aduh ya Allah Ini bagus Ini pada nge-unboxing Air Daugan gitu ya Nah ini seger banget Sore-sore Terus Pemandangan dari sini Kayak gini Teman-teman Nah Maklumnya ini rumahnya Nenek-nenek Harus dimaklumi Seger banget Sore hari itu Aduh ya Allah Bikin ketenggorkan Itu bikin Pengen Ini Pengen segera makan Dan ini udah Hari kedua Ini hari kedua Ini udah Idul Fitri teman-teman Seperti biasa Gitu ya Karena Ini Idul Fitri Jadi ini pada Mau bersalaman Dan aku gak pake masker Karena emang Di kampung itu Emang Udah lah Gak usah pake masker Gitu ya Orang-orang juga Kayak gitu Jadi ini aku sekarang Lagi jalan mau Ke rumah sodara-sodara Eh sebelum Memang sodara Ini aku mau Foto dulu nih Dari tadi Karena emang bagus banget Aku dipoto Ada nih jalanannya Aku mau ke rumah sodara Terus Kalian harus banget Ya liat ini Ini video Paling bagus banget Menurut aku Langsung aku masukin ke IG story Nah liat Awannya Kalo pake filter Wah bagus banget ya Pokoknya mah Kalian Kalo misalkan di kampung Pasti deh Sama kayak aku Bikin IG story Sebanyak-banyaknya Dan ini suasananya Ini Lagi di Ini teman-teman Di pemakaman Karena emang Zara dulu gitu ya Udah salam-salaman Terus zara Terus kumpul lagi Ke rumah sodara Nah kayak gini Bagus banget Dan hari ini Hari ketiganya Ini aku lagi Ada di salah satu tempat Wisata Di Garut Hits banget Dimana-mana Ini namanya Antapura Dejati Ini bagus banget Kalian Bisa liat video aku Ini yang ini Pokoknya mah Ini bagus banget Wajib Bigi story Dan ada Ini ada Ayunan kayak gini Ini bayar loh Ayunannya Rupa gitu Gatau berapa Pokoknya mah Kalian wajib banget Kalo mau ke Garut Ke Antapura ini Karena emang Secantik itu Garut itu ya Dan udah gitu Aku foto-foto deh Ini aku foto-fotonya Dipotohin sama orang lain Dan Aku Pake Eh pake ini Nyobain yang sepeda Kayak gini Tapi aku tuh kayak Salah kostum aja Aku malah pake rock Aduh ya Allah Aku gak tau Kalau misalkan Aku bakal naik kayak gini Karena gak ada prepare Apa Atau apa gitulah Dan ini hari keempatnya Gak ada aktivitas Apa-apa Karena pengen istirahat Ini itu bikin Keripik Beling gitu Atau sebelah kering gitu ya Pokoknya mah ini enak banget Dan hari kelima Lanjutkan lagi Jalan-jalan Menghabiskan waktu gitu ya Selamat di Garut Liburan Jadi ini aku lagi ada Di Dewisdom Garut Jadi ini tuh Kayak cafe Tapi Ini ada Kayak gininya temen-temen Tuh kayak gini Ada Udah juga Terus bisa panahan Juga disini Untuk panahannya Ini murah banget Ini aku yang Paket yang paling murah aja Karena Emang gak akan Main lama gitu ya Yang 15 ribu Itu isinya 20 anak panah gitu ya Karena aku gak bisa Jadi Kayak gitu Jangan diketawain ya Dan untuk kafenya Kayak gini Jadi kafenya itu Berkonsep Seperti di Bali Kayak gini Karena Bagus banget Disini Kalau misalkan foto-foto Dan ada Gets ya Hitsnya Yang disini gitu Jadi ini tuh Garut ala Bali Yang disini Yang di Dewisdom Kayak gini gitu Makanan segini 144 ribu Ketua berapa Ya pokoknya Ini termasuk murah Harganya masih Belasan ribu Terus Kalian wajib banget Kesini Ke Dewisdom Meskipun Jarak dari Limbangan Ke Dewisdom Ini Sekitar 1 jam Tapi ini Menurut aku What it lah Karena Harga makanan Disini tuh Enggazong Cuman Ya Karena panas Sekalian Terus banyak orang Jadi aku pengen Marah-marah aja Kemarin-kemarin Terus ini Aku lagi Sambil ngobrol aja sih Untuk foto-foto disini Ngantri Temen-temen Dan Ntar aku bakal Insert foto Ya Menurut aku Bagus gitu ya Karena ini Cuacanya Lagi Mendung Jadi Aduh Menurut aku Susah banget ya Kalau misalkan Lagi cahaya mendung Tapi dipoto gitu Dan ini lagi makan Karena ini enak banget Kalian Harus banget Cobain aku Lanjut Udah makan Ini langsung dipoto Ini hasilnya kayak gini Lanjut deh Hari besoknya Ini aku lagi Di rumah sodara Ke rumah nikahan Karena sodara aku Besok nikahan Dan ini Lagi pada nginap Terus Ini tuh lagi pada Makan-makan gitu ya Barusan Makan Sebelak tulang Sebelak tulang Enak banget Banyak Bikinnya gitu ya Dan ini Sebelak tulangnya Enak Jadi padimakan Semua deh Terus Sorenya Aku pengen jalan-jalan lagi Ini Karena udaranya Emang seget Terus Ya buat IG story Aja lah Pokoknya Jadi tujuan aku tuh Buat memperbanyak IG story Ini tendanya Buat besok nikahan Jadi aku tuh Bermalam disini Gitu ya Ntar malam Dan Kalau misalkan Dipideoin Walah Bagus banget Temen-temen Maha wajib Masukin Ke IG story Wajib banget Terus disini juga Ada warung kecil Gitu ya Jadi ini ada Warung Terus Di Mau kesini tuh Ada Ya empang gitu lah Kayak gini Bagus Ini tuh Dari bambu-bambu Kayak gini Jadi Kerasa banget Pedesaannya Untuk Harganya Ini Lumayan lah Buat Kalian Harganya Masih murah Harganya Sekitar 2000 rupiah Dan ini tuh Bagus banget Ini warung-warungnya Makanya Aku Videoin deh Ini Ke IG story Bagus tuh kan Ini Aga Seafood Bakarnya juga 2000an Dan Aku juga disini Jajan Bukan cuma foto-foto aja Atau video-video aja Masa Iya Cuma foto-video Dan ini aku Lagi jajan Cuangki Kalian Ini ngerasa Ini enak ya Ini enggak banget lah Pokoknya mah Dan Ini waktu aku ke rumahnya Dia itu banyak banget Piala Ini guys Liat Selemari ini Isinya Piala-piala dia Piala yang Calon Menantu Eh calon menantu Calon pengantin Nah calon pengantin Ini kan cewek Nah itu banyak banget Piala-pialanya Ini karena dia Sering banyak Ini kali ya Apa sih Ya Olah vokal gitu Kayak Apa gitu ya Aku juga lupa Pokoknya mah dia banyak banget Perlombaan kayak gini Dan Tukar yang ketujuhnya Halo Selamat pagi Dari Aku yang lagi Di kampung Nah ini kan ketujuh Bagus banget nih Awalnya Aduh bagus banget Kalau misalkan Gadi ini Gadi bikin IG story Wah Pokoknya mah IG story Banyak nih Disini Dan aku pake Baju ini aja deh Karena emang Gadi kasih gitu ya Yang baju Buat Peker ayu Dan Sebelum itu Kita liat dulu aja Sekiling kayak gini Wah pokoknya Bagus banget Mereka udah pada dandan Jadi aku tuh Sama yang lainnya Dandan sendiri aja lah Karena emang Bajunya juga terbatas Terus ya Aku juga punya baju lah Jadi ini Gak malu-maluin banget Bajunya Terus Gak gaya banget Pokoknya biasa aja Bajunya yang penting Itu Bajunya Sesuai tema Dan ini Kita-kita Guys Udah pada di make up nih Temen-temen Udah panas juga Terus Sebelum Mulai Dan Seperti biasa Aku mau foto-foto lagi Terus banyak foto-foto Dan ini Waktu Di nikahan Saudara aku Gitu ya Yang nanya Kapan kawin Kapan nikah Ntar aja Kapan-kapan Terus ada yang Minta foto juga Jadi yaudah Nah sorenya Aku langsung pulang lagi nih Ke rumah Si nenek Karena emang Udah Acara pernikahannya Dan emang Capek banget Ini badan Terus Pengen istirahat juga Kayak kurang tidur lah Pokoknya Tidur juga Kayak ngerasa Gak enak aja Karena tidur tuh Banyak orang Aku Nyenyak tidurnya Terus hari ke-8 Ini pulang lagi Dek ke Bandung Nah ini hari ke-8 Banyak banget Ini yang pada Selfie-selfie Di Sini Gitu ya Di lingkarna Greg ini Karena banyak banget Spot-foto disini Jadi Ya kalau misalkan Mungkin ngerik Kalian harus Ya Selfie disini Dan Segitu aja videonya